Gubernur Jambi Al-Haris memberikan tanggapan serius terkait kemacetan panjang truk angkutan batu bara yang kembali terjadi di sejumlah ruas jalan dalam beberapa hari terakhir ini. Kemacetan panjang dalam beberapa hari ini terjadi di jalan lingkar selatan. Ini diketahui terjadi akibat jalanan yang rusak dan padatnya angkutan batu bara yang melintas. Menanggapi hal ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan kemacetan panjang yang terjadi di wilayah lingkar selatan tersebut akibat jalan rusak parah di ruas jalan itu. Ia juga mengungkapkan telah menghubungi pihak balai jalan agar segera diperbaiki dalam dua hari ke depan. Gubernur Al-Haris juga menegaskan agar angkutan batu bara yang beroperasi di Jambi, plat kendaraannya terdata sebagai plat Jambi agar pajak yang dihasilkan dapat membangun daerah. Saya minta tadi pagi, segera hari ini saya take-in instruksi Gubernur agar tidak ada lagi kendaraan yang di bawah 2014. Semua harus di atas 2014, minimal 2014, minimal. Yang kedua, saya juga sudah minta Razia untuk plat menomol kendaraan. Plat kendaraan kita hari ini yang memang cukup banyak dari luar daerah Pemisi Jambi. Nah, kita minta memang segera Razia, minta waktu tiga bulan untuk mereka pindahkan ke lokal Jambi. Pertama mudah mengontrol siapa pemilik unitnya. Kalau ada kecelakaan ataupun ada apa, kita tahu siapa punya mobil ini. Tindakannya apa. Ini nanti kalau dia ambil kecelakaan, dia bisa lari ke luar daerah. Dia bisa lari ke laca, siapa yang punya kendaraan ini. Ya kan? Boleh jadi ini bodong plat. Dan ini saya minta hari ini, akan saya buat untuk segunur, segera kita lakukan pembinaan-pembinaan di titik itu semua. Selain itu, ia juga mengungkapkan rencana jangka menengah agar pengurukan sungai Batanghari segera dilakukan sebagai alternatif jalur angkutan batu bara. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!